Pemirsa pasca penyekatan 100 titik di stop, hari ini Polda Metro Jaya resmi memperlakukan kembali sistem ganjil genap di Ibu Kota. Terdapat sejumlah penyesuaian aturan pula di masa PPKM level 4 ini. Selain ganjil genap, polisi juga akan berpatroli 24 jam di puluhan ruas jalan, serta merekaya seharus bila diperluka. Pasca sosialisasi yang dilakukan Rabu kemarin, kebijakan ganjil genap di delapan ruas jalan Ibu Kota mulai berlaku hari ini hingga 16 Agustus mendatang. Pemberlakuan ganjil genap untuk mengendalikan mobilitas warga di masa PPKM level 4. Selain itu, Polda Metro Jaya juga melakukan patroli di 20 ruas jalan, serta menerapkan rekaya selalu lintas secara situasional. Sistem ganjil genap sendiri hanya berlaku untuk kendaraan roda 4 ke atas mulai pukul 6 pagi sampai 8 malam. Meski demikian, pemberlakuan ganjil genap ini pun berdampak pada meningkatnya penggunaan transportasi umum, di mana cenderung lebih berpotensi menimbulkan kerumunan dan rentan akan penularan COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.